Intro Pengadilan Negeri Tanjung Balai menggelar sidang putusan atas 3 terdakwa sindikat jaringan narkotika internasional atas terdakwa Nur Fahmizal, seorang warga negara Malaysia dalam kasus penyelundupan sabu seberat 15 kg masal Malaysia yang difonis dengan pidana hukuman mati. Lalu terdakwa Diki Purwanto yang merupakan oknum polisi yang bertugas di Sat Intel Kampol Restanjung Balai yang difonis 18 tahun kurungan penjara dan terdakwa Agus Yanto yang difonis kurungan penjara selama seumur hidup. Dalam persidangan ketiga terdakwa yang didampingi oleh masing-masing penasehat hukumnya dihadirkan secara bergiliran untuk mendengarkan putusan yang disampaikan oleh majelis hakim. Majelis hakim Fera Yeti Magdalena di dalam amar putusannya mengatakan bahwa perbuatan ketiga tersangka dalam kasus penyelundupan sabu asal Malaysia dapat mengancam ketahanan nasional dan dinilai tak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkotika. Untuk mengamankan jalannya persidangan, sejumlah personil polres Tanjung Balai dihadirkan ke pengadilan negeri Tanjung Balai. Dari Sumatera Utara, Eko Sirai Triberata TV, Salam Triberata!